Halo sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang direquest oleh teman-teman kita Nama perusahaan ini adalah Agung Menjangan Mas TBK Kalau dilihat dari namanya sih kita nggak tahu ya kalau mereka bergerak di bidang pertambakan udang Karena nggak ada sedikit pun unsur-unsur yang mengatakan tentang udang Tapi mereka bergerak di bidang tersebut Jadi langsung aja kita bahas Nama perusahaan ini dengan kode emiten AMMS atau kita panggil aja AMMS aja biar lebih mudah Langsung aja kita lihat dari beritanya terlebih dahulu Kalau kita lihat disini sebagai perusahaan yang bergerak di bidang tambak perikanan dan juga perudangan Beritanya sih cukup aman-aman aja Jadi sekarang langsung kita masuk aja ke laporan laba rugi daripada AMMS ini Yang harga sahamnya sudah diskon banget Jadi harga IPO-nya cuma 100 rupiah Malahan sekarang udah harganya 40 rupiah Ada penurunan yang cukup signifikan setelah cukup naik banyak pas mereka awal IPO Pernah sempat menyentuh 252 tapi setelah itu turun ke harga 40 rupiah dan sepertinya akan terus menurun Ya kemarin bit overnya adalah seperti ini Penurunannya bisa sampai 10% Langsung aja kita lihat AMMS ini Dari sejarah mereka Mereka Sejak tahun 2004 Mereka menjalankan kegiatan usahanya Dengan didukung oleh tim manajemen Yang bergerak di bidang apa? Seperti memberikan jasa persiapan kolam untuk budidaya udang Lalu bukan hanya persiapan Tapi ada perawatan dan penguasaan kolam selama proses budidaya berlangsung Lalu ada panen juga Dan persiapan pasca panen Jadi memang dari huru ke heru untuk Membudidayakan udang Mereka mempersiapkannya ya Jasa mereka Telah dipercaya dan digunakan oleh para pendapat udang Di Indonesia dan di area Asia Tenggara lainnya Jadi pasarnya udah luas banget sih Tapi kenapa harga samnya turun terus? Nanti ini yang akan kita cek sama-sama ya Selanjutnya untuk produk mereka dan layanan mereka Tadi kita sudah disebutkan Persiapan kolam untuk budidaya udang seperti ini ya Mereka menggunakan burdoser Kendaraan berat untuk menggali tanah Lalu dari tanah tersebut akan dilapisi dengan plastik ya Nah plastik apa itu? Plastik HDPE Untuk melapisi kolam agar tidak bocor Lalu setelah itu mereka akan pencucian kolam Bantuan krolin ya Untuk menghindari adanya patogen Berbahaya dalam kolam Yang dapat membuat udang-udang itu sakit ya Lalu setelah itu mereka merekukkan perawatan Selama proses budidaya udang berlangsung Lalu setelah itu mereka memanen Dan juga ada pasca panen juga Oke Bergerak di bidang budidaya udang Bagaimana prospeknya? Hmm udang ya Apakah teman-teman suka memakan udang? Kalau suka berarti ini akan menjadi Salah satu indikasi bahwa Perusahaan yang satu ini akan bertahan Karena udang sendiri merupakan salah satu makanan favorit Dari setiap masyarakat yang ada di dunia Karena rasanya cukup lezat Dan juga cocok dengan berbagai masakan Cuma ya udang itu memang Kalau kita konsumsi terlalu berlebihan Itu bisa meningkatkan korester jahat juga sih Ya apalagi kalau dalam pembuatannya itu Dalam bentuk goreng Itu tentu saja lebih tidak set lagi ya Jadi boleh makan Tapi jangan terlalu berlebihan Jadi untuk prospeknya Bagus karena dibutuhkan oleh orang banyak Bukan kebutuhan sih Tapi lebih ke Konsumsi harian Gitu ya Selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya Dimana porsi masyarakatnya itu 20% Lalu mandaramah semesta memegang 79% Kalau kita lihat dari beritanya sih aman-aman aja Cuma ada 2 berita Jadi kita langsung masuk Ke laporan keuangan daripada AMMS Yang kita tunggu-tunggu Cuma sayangnya untuk laporan keuangannya Baru update sampai kuartal keempat 2021 Masih lama banget ya 2022-nya belum update Dan sepertinya di dalam IDX Belum ada laporan keuangannya Jadi kita pakai yang RTE bisnis aja Kita hitung Kita lihat PR-nya itu 53 kali Cukup mahal ya Meskipun PWV-nya masih cukup murah Satu kali Tapi ternyata labanya masih cukup kecil ya Penjualannya cukup kecil Cuma 5M Meskipun equitasnya cukup tinggi 46M Selanjutnya Untuk operating profit marginnya 14% Ini bagus Lalu net profit marginnya 12% Bagus Cuma sayang penjualannya kecil Jadi return on Pertanya itu juga cukup kecil Cuma 1,4% ya Cuma keuangan daripada AMMS ini sih Cukup sehat banget ya Cash ratio-nya 467% Wow Ini berarti AMMS ini Mewediki cash yang cukup tebal Sampai bisa Sebesar 4 kali lipat Daripada hutang jangka pendeknya Nice Untuk Tuan Faharian ya Dia 22 juta rupiah Kenapa sepi banget Ya karena market cap Daripada perusahaan ini Yang sangat kecil Cuma 48 biliar rupiah Kekurangan AMMS ini Cuma satu aja sih Sisanya sih lumayan oke Yakni penjualannya yang cukup kecil Sehingga PR-nya menjadi kecil Tetapi kalau dalam waktu ke depan AMMS ini dapat mencatat Penjualan yang lebih gede lagi Niscaya AMMS ini Bisa menjadi salah satu perusahaan Dengan valuasi murah Yang sangat menarik Kita tunggu aja Laporan keuangnya Di 2022 ya Minimal ya Karena sekarang masih belum update Mereka IPO-nya Sejak tahun 2022 juga sih Tapi masih memakai Laporan keuangnya Di 2021 Jadi kita nantikan Bagi mereka Masa depan Daripada perusahaan Udang yang satu ini Yang Menurut virasa saya sih Cukup oke ya Tapi kita lihat aja Kita aja pembahasan Daripada AMMS Perusahaan yang Menjadikan berbagai Jasa udang Dari hulu kehirir Untuk budidayanya Saya tutup Dan kita ketemu lagi Di video Selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati